Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman Di video kali ini saya akan share tentang cara tarik tunai di ATM BRI tanpa menggunakan kartu ATM Oke selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya semoga baik-baik saja ya Nah di video kali ini aku akan share tentang cara menarik tunai atau tarik tunai tanpa kartu ATM di ATM BRI Nah kenapa kita harus melakukan tarik tunai tanpa kartu ATM di ATM BRI Itu bisa terjadi karena beberapa sebab ya Yang pertama kemungkinan kartu ATM kita tertinggal di rumah sehingga pada saat kita ke ATM kartunya ketinggalan nih Itu bisa kita atasi dengan tarik tunai tanpa kartu ATM atau cartless ya Nah untuk yang kedua alasan kedua itu bisa jadi kartu kita sedang rusak atau error ya Jadi kalau kartu kita error atau rusak tidak terbaca di ATM Kita bisa menggunakan tarik tunai tanpa kartu ATM atau cartless dari aplikasi BRI Mobile Untuk alasan yang ketiga itu bisa jadi slot kartu ATM yang ada di mesin ATM itu sedang bermasalah atau rusak Sehingga kartu kita tidak terbaca Ada pun alasan lainnya mungkin kartu kita hilang atau diambil orang ya Jadi kita bisa menggunakan fitur cartless ya Walaupun kartu kita hilang dan belum sempat kita blokir Jadi kita bisa tarik dulu duitnya menggunakan fitur cartless dari ATM BRI Oke kali ini aku akan memberi contoh cara tarik tunai di ATM BRI tanpa menggunakan kartu ATM ya Kebetulan alasanku itu adalah alasan yang ketiga Jadi mesin ATM yang ada di dekat rumahku ini slot kartunya itu agak bermasalah ya Jadi kartuku kalau dimasukin itu tidak terbaca Sedangkan di ATM sebelahnya bisa terbaca berarti slotnya ada masalah ya Jadi aku terpaksa harus menggunakan fitur cartless atau tarik tunai tanpa kartu ATM Nah untuk teman-teman yang hendak melakukan tarik tunai tanpa kartu ATM Silahkan install dulu aplikasi BRI mobile-nya baru kita bisa melanjutkan tarik tunai tanpa kartu ATM Untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Oke untuk cara tarik tunai melalui aplikasi BRI mobile tanpa kartu ATM adalah Pertama kita tekan tombol tarik tunai yang ada di sini ya Ini kita tekan dulu Selanjutnya akan muncul menu tarik tunai Kita disini memilih jalur tarik tunai nya Kita klik disini Lalu disini ada pilihan untuk ATM Indomaret atau agen BRI link ya Jadi menu ini bisa digunakan untuk tarik tunai di ATM maupun Indomaret atau agen BRI link ya Tidak cuma di ATM ya Nah kebetulan tutorial kali ini kita akan menarik tunai melalui ATM Jadi kita pilih yang ATM Oke selanjutnya akan muncul pilihan nominal ya Kita silahkan memilih nominalnya Berapa yang akan kita tarik ya Gak betulan aku akan menarik 500 ribu ya Nah disini aku akan menarik 500 ribu Lalu kita tekan lanjutkan Kemudian akan muncul menu konfirmasi Jadi kita akan ditanya apakah kita hendak menarik 500 ribu Seperti tadi ya Dengan biaya adminnya 0 rupiah ya Lalu kita tekan di konfirmasi Nah disini akan diminta untuk memasukkan nomor pin ya Lalu kita masukkan pin dari kartu ATM kita Selanjutnya akan muncul kode penarikan ya Dan waktunya ini terbatas hanya 5 menit ya Nah kalau kita gak buru-buru ambil Ini akan time out ya Jadi harus bikin kode ulang ya Tapi kan kita kan biasanya di ATM juga gak lama-lama ya Jadi pada saat kita antri Atau sudah menjelang waktu kita Kita bisa bikin kodenya Kecuali kalau antrian panjang Sebaiknya jangan bikin kode dulu ya Jadi kalau kita sudah dekat Atau pas kita sudah di depan ATM Baru kita bikin kodenya Agar tidak keburu time out Jadi jangan buru-buru bikin kodenya ya Kalau antrian panjang ya teman-teman ya Karena waktunya hanya 5 menit ya Jadi sebaiknya setelah antrian tinggal 1 orang Atau posisi kita sudah persis di depan ATM Baru kita bikin kodenya Karena waktunya hanya 5 menit ya Nah kemudian kita langsung ke ATM-nya ya Kita tekan tombol di ATM-nya seperti ini Jadi pada ATM itu ada menu transaksi tanpa kartu Ada di paling bawah Kita tekan tombol paling kiri bawah ya Nah kita tekan di situ Tombol paling kiri bawah Lalu akan muncul pilih bahasa Di situ bisa Indonesia, bisa Inggris Kita tekan ya Mau Indonesia boleh, Inggris juga boleh Lalu ada pilihan menu jenis transaksi ya Nah di sini ada Breezy Ada tarik tunai Ada tarik tunai virtual account Ada penarikan tunai Link aja juga ada Kita pilih yang paling atas Yaitu penarikan tunai ya Jadi paling kiri atas Kita tekan tombolnya Kemudian dari sini kita masukkan kode tadi ya Kode yang muncul dari aplikasi Brimo tadi Kita ketik di sini Lalu kita tekan tombol benarnya Di sini ya, tombol benar kita tekan Jadi setelah kita tekan tombol benar Tadi kita akan diminta untuk memasukkan nomor HP kita ya Atau nomor virtual account Nah kita masukkan nomor HP kita Lalu kita tekan tombol benar Kemudian harap tunggu transaksi sedang diproses ya Nah ini berarti duitnya akan keluar Oke kita tunggu sampai uangnya keluar ya Jadi Nah selanjutnya Silahkan ambil uang Anda Oke nah uangnya sudah keluar ya teman-teman ya Jadi uang yang tadi kita Akan ambil melalui aplikasi Brimo Itu bisa diambil tanpa kartu ATM ya Nah ini uangnya sudah keluar ya Tuh duitnya sudah keluar Oke Kemudian kita tunggu resi pengambilannya Karena dia akan mencetak resi pengambilan uang Nah kalau di ATMBCA itu tidak ada resi pengambilan uang Jadi hanya mengambil saja Lalu bisa kita tinggal ya Kalau di ATMBRI itu ada resinya ya Jadi silahkan diambil dulu resinya Baru kita hitung uangnya ya Nah setelah jumlahnya pas Baru kita masukkan ke dalam dompet kita Oke jadi ini sudah berhasil ya Pengambilan uang sejumlah 500 ribu Melalui ATMBRI Tanpa menggunakan kartu ATM ya Karena kebetulan ATMnya ini slotnya ini bermasalah Sehingga kartu ATMBRI aku Tidak terbaca disini ya Nah Jadi kalau teman-teman yang mengalami kartu ATMnya hilang Maupun ketinggalan di rumah Ataupun ATMnya error Ataupun kartunya sedang bermasalah Ya itu bisa menggunakan cartless ya Dan teman-teman yang ingin mengambil dengan cara praktis Supaya ATMnya awet pun bisa menggunakan cara ini Supaya kita tidak perlu mengeluarkan ATM dari dompet kita Jadi hanya menggunakan aplikasi BRI Mobile Tinggal bikin kode Langsung ketik-ketik-ketik di ATM Duitnya keluar Oke caranya sangat mudah ya teman-teman ya Oke mudah-mudahan video kali ini Bermanfaat untuk teman-teman semuanya Sampai berjumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!